Setelah berbelanja kebutuhan sehari-hari di sejumlah warung, seorang wanita bernama Aisyah di kampung Situ Uncal, desa Purwasari, kecamatan Dramaga, tak sadar bahwa salah satu kantong plastik di antara kantong belanja lain miliknya yang dibawa pulang ke rumah berisi mayat bayi perempuan. Dilansir oleh Tribun News Bogor, kandit reskrim polsek Dramaga Ibda Anujunaidi mengatakan bahwa saat berbelanja, Aisyah memang menggantungkan sejumlah kantong plastik belanjanya di motornya. Pelaku diduga menggantungkan kantong plastik berisi mayat bayi itu di motor tanpa disadari Aisyah. Jasad bayi tersebut baru disadari keberadaannya pada Minggu 18 Mei petang sebelum akhirnya dilaporkan ke polisi. Mayat bayi perempuan tersebut saat ditemukan diperkirakan baru berumur satu hari dan kini sudah dibawa ke RSUD Ciawi untuk diotopsi. Anu mengatakan, kasus temuan mayat bayi ini kini masih dalam penyelidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan share ya!